Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri, semangat pagi Pak Heri Pak Heri tadi ngobrol tuh Oke baik kami dari kelompok satu dengan moto bergerak tanpa batas Ini relasi guru dengan siswa Yang pertama adalah bagaimana menyikapi sikap dan kebeasihan siswa Yang sering bertutur kata kurang baik dan tidak patas Misalnya dengan kata-kata hewan Selanjutnya yang kedua adalah tidak ada kedekatan guru dengan siswa Yang pertama adalah solusinya adalah membuat kesepakatan kelas Beserta konsekuensinya Ini yang saya lakukan di sekolah adalah Minggu pertama anak-anak itu masuk asrama Masuk kelas, mereka susah dikondisikan Dengan kata-kata kotornya dan sikapnya yang tidak hormat pada guru Akhirnya yang saya lakukan adalah saya membuat seperti ini Saya mengkopi dari ibu murni Nah hari ini kita buat kesepakatan kelas Akhirnya anak-anak saya kasih post-in satu-satu Silahkan ditulis Nah setelah mereka tulis mereka tepelkan Setelah itu saya kumpulkan gitu Setelah saya kumpulkan Setelah saya kumpulkan lalu saya tulis di pepan tulis Yang kedua adalah mereka membuat konsekuensinya Kalau mereka berkata kotor Konsekuensinya apa? Mereka sendiri yang buat Dan Alhamdulillah sekarang tanpa wali kelas pun mereka pagi itu sudah membaca al-mak surat Dan kelas selalu bersih Dan juga peraturan kelasnya bahwa tidak ada meja Tidak ada buku atau apapun di atas meja ketika mereka istirahat Dan yang kedua adalah yang tadi tidak ada kedekatan guru dengan siswa Yaitu solusinya adalah Home visit dan coaching Kalau misalnya anaknya masih belajar dari rumah Maka yang dilakukan adalah home visit Kalau sudah di sekolah maka yang dilakukan adalah coaching Jadi tiap siswa yang bermasalah kita panggil Kita tanya anak gimana anak kabarnya Yang sampai dulu Habis itu kita tanya Sekolah itu apa yang dirubah? Yang mau dirubah apa? Seperti itu Mungkin itu saja dari kelompok kami Ibu Dan semuanya Saya rasa alaikum yang menghapungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau nanti setelah ini ada kelompok sah Kami kelompok kia Kami ya dari Ibu Yuli Ibu Aziza dan saya sendiri Ibu Hermi Jadi Bapak dan Ibu kami dapat tantangan ya Untuk menjawab pertanyaan tentang relasi Dari guru dengan pihak sekolah Pihak sekolah yang dimaksud adalah Rekan guru, kepala sekolah, dan staff sekolah Kami mengumpulkan tiga permasalahan Bahkan ada salah satu di antara kami Yang menyebutkan dua permasalahan Permasalahan yang pertama adalah Masih sulit menularkan ilmu yang didapat Dari pendidikan guru penggerak Kepada guru yang lain Dalam artian pengimpasan ya Yang kedua adalah bingung Menentukan metode pengimpasan Kepada rekan guru Lalu selanjutnya adalah Sulit menemukan waktu yang tepat Karena kita ketahui bersama Di era pandemi ini sudah ada Maksudnya sejak pandemi ini Kita ada WFO dan WFH Jadi jarang sekali berkumpul dengan rekan guru yang lain Lalu yang terakhir adalah sulit Mendorong kepala sekolah untuk ikut sekolah penggerak Ini yang menjadi tantangan terbesar bagi kami ya Bapak dan Ibu Mungkin di kondisi sekolah Bapak Ibu Ada yang memang tidak memungkinkan untuk kepala sekolahnya ikut sekolah penggerak Namun ternyata ada alasan-alasan pribadi kenapa kepala sekolah tidak ikut Atau mungkin masih ragu-ragu untuk mendaftar kepala sekolah Masih ada kesempatan ya Bapak dan Ibu Silahkan kerahkan Mungkin solusi-solusi yang kami tawarkan bisa menjadi bahan acuan Supaya bisa memotivasi Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah masing-masing Solusi yang pertama adalah Melakukan pendekatan ke kepala sekolah atau medisemen Dengan menyampaikan manfaat dan tujuan pengimbasan Jadi harapan kami Ternyata awalnya kami berpikir guru penggerak atau pendidikan program guru penggerak ini Nanti tunggu 9 bulan baru kami pengimbasan kepada Bapak Ibu guru Ternyata salah Setelah kita mengikuti aksi nyata ya Yang didampingi oleh Bapak Ibu pengajar praktik Ternyata kita sadari bahwa ternyata pengimbasan itu mulai sejak dini Sekarang Kita dapat ilmunya baru 5% yaudah 5% itulah yang seharusnya kita imbaskan kepada Bapak dan Ibu guru Guru yang ada di sekolah Jadi tetap semangat Bapak dan Ibu Mungkin aksi nyata atau mungkin hasil karya yang kita upload di RMS Bisa kita share juga ke grup guru atau grup orang tua mungkin Atau bahkan ke siswa Jadi harapannya semua warga sekolah tahu apa yang kita lakukan sehari-hari di RMS Jadi kan setiap karya-karya kita apalagi menurut saya Karya-karya Bapak Ibu guru CGP di Kota Bontong itu sangat menarik Ada berupa video, poster, dan lain-lainnya Jadi jangan sampai hanya sebagai konsumsi kita saja Tapi harapan saya bisa disiarkan Seperti yang saat ini Bapak Ibu lakukan Kita bisa menyiarkan apa yang terjadi hari ini di tempat yang sangat menyenangkan Nah yang kedua adalah menentukan konsep Kita konsepkan dulu acaranya seperti apa Waktunya kapan, tempatnya bagaimana, apakah bisa luring atau bahkan mungkin harus daring Secara tim dulu Bapak dan Ibu Lalu nanti disampaikan kepada forum Jadi kita mungkin Bapak dan Ibu bisa sosialisasi, konsolidasi dulu ke Kepala Sekolah Nanti setelah itu Kepala Sekolah mungkin akan membentuk tim dulu, tim kecil Untuk mengonsetnya, nanti setelah itu baru kita eksekusi bersama-sama dengan Bapak Ibu guru lainnya Lalu menyampaikan manfaat kelebihan yang berimbas pada diri sendiri maupun untuk sekolah Nah ini untuk sekolah penggerak Bapak dan Ibu Mungkin kalau manfaat kita pribadi banyak ya Kalau guru penggerak sendiri kan memang acuannya adalah menjadi pengawas ataupun Kepala Sekolah Nah tapi untuk sekolah penggerak sendiri bagaimana Saya tadi sebelum ini juga sempat berbicara banyak dengan Bu Armella Menyatakan bahwa aduh bagaimana ini caranya supaya bisa memotivasi Kepala Sekolah Nah salah satunya adalah untuk teman-teman yang berada di sekolah swasta Ini adalah saatnya Bapak dan Ibu yang di sekolah swasta bisa melabel bahwa sekolah Bapak Ibu adalah sekolah penggerak Jadi saya sarankan dimotivasi Kepala Sekolahnya Kalau perlu kita tawarkan bantuan kita memang salah satu kelemahannya adalah mungkin tugas-tugas yang banyak ya setiap harinya Tapi saya rasa kalau misalnya itu dikerjakan secara tim dan disupport sama Bapak Ibu rekan-burunya Pasti bisa segala tantangan yang terjadi pasti bisa kita lawati bersama-sama Jadi jangan takut Lalu berkonggulasi dengan Kepala Sekolah atau Manajemen terkait dukungan penuh untuk pengimbasan Dan tidak lupa untuk memotivasi diri sendiri Terkadang kita suka memotivasi orang lain tapi lupa sama diri sendiri Ini coachnya ada di sini Pak Heri Pak Heri menawarkan diri Bapak dan Ibu Ini saya promosikan Katanya kalau Bapak dan Ibu merasa Aduh tugas nih masih lama masih banyak tertumpuk dan lain-lain Kalau merasa memang dirinya butuh bantuan konseling Bukan berarti kita sakit jiwa ya Bapak Ibu ya tidak Stres itu biasa nanti kita belajar bagaimana cara memandangin stres dengan Pak Heri Kita tidak bisa sendiri nih Bapak Ibu harus dimotivasi oleh orang lain Dan yang terakhir juga jika sulit koordinasi secara luring bisa memanfaatkan platform yang ada yaitu dengan daring Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai karena pandemi kita tidak bisa berkoordinasi Tidak bisa rapat secara luring gitu ya Tenang masih ada platform-platform lainnya yang bisa kita gunakan untuk tetap bisa berkoordinasi dan berkoordinasi Itu saja dari kelompok kami Mohon maaf kalau masih ada salah kata ataupun perkataan yang tidak mengenakan di hati Bapak dan Ibu Saya ucapkan terima kasih Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas kesempatan yang diberikan kepada kami kami dari kelompok SA Salam Ayu dan Heri Salam Ayu dan Heri Disini kami membahas tentang mengajar dengan cara yang menarik Ya silahkan Tentunya impian kita semua ya sebagai guru ya untuk mengajar menarik Namun permasalahan yang kami temui adalah Guru mengajar masih monoton Tidak atraktif atau kurang menguasai teknologi Jadi ngajarnya itu kalau masuk kelas Assalamualaikum anak-anak langsung Buka halaman Nah itu anak-anak kalau pagi-pagi gitu kan Langsung gari jadi sekelas Akhirnya Suasana kelas menjadi tiga konflusi Nah solusi yang kami diskusikan tadi dari Ibu Pengawas Dan Pak Heri Yang pertama adalah di dalam kita mengajar itu kan ada tiga komponen utama ya Yang pertama adalah pembukaan Kemudian itu inti pembelajaran dan yang ketiga adalah penutup Nah yang paling menentukan itu adalah pembukaannya Jadi ketika nanti Ini sering kami lakukan di sekolah kami gitu ya Di pengawas juga begitu menyarankan tadi diskusinya Jadi begitu masuk kelas berikanlah pembukaan kelas yang bagus Contohnya memberikan cerita-cerita yang menarik Yang bisa memotivasi siswa Sebagai contoh Misalnya saya mau mengajar matematika gitu Assalamualaikum anak-anak Tadi ada orang tabrakan disana Terus begitu Pak Salam berhenti Tiba-tiba ada orang apa Pakai ikat pegang yang besar Terus ada pistolnya siapa itu nak Beli? Beli isi Tapi dia bukan membawa pistol Membawa apa? Metera Terus anak-anak pasti nanya Kok dia mau memeteran? Iya karena kita hari ini mau belajar matematika Seperti itu Jadi dikaren-karen seperti itu Kemudian masuk ke inti pembelajaran Nah inti pembelajarannya Apalagi kayak matematika gitu Tidak bisa mengandalkan metode cerama Tak nyantai Harus ada demonstrasinya Harus ada apa? Melipatkan tutur sebaik dan seterusnya Kemudian di penutup Ya jadi Di penutup kita harus bisa mereflesikan Melakukan mereflesin Tentang pembelajaran yang kita lakukan hari itu Jadi kita pastikan Apakah yang kita sampaikan selama Dari pertama tadi tercapai apa enggak Ya minta kepada siswanya Menceritakan menurut bahasanya sendiri Apa yang sudah ditempat oleh hari ini Kemudian terakhir adalah Meminta umpan balik Kita kan sebagai guru aja Sampai kita udah merasa pede Mengajarkan udah benar Tapi menurut anak kita tuh tidak Jadi perlu masukkan daripada Oasiswa Oke mungkin dari kami Itu pak dan ibu Moni Dan bapak ibu guru yang ada disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dua urmatullahi wabarakatuh Ayo Terima kasih telah menonton!